selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Oke anak-anakku, duduk lagi, kelas 11. Masih duduk. Halo anak, silahkan duduk lagi. Duduk, duduk, duduk. Halo kelas 11. Halo kelas 11. Ini yang di depan Pak Nada. Halo. Halo. Duduk. 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 Nanti lagi masaknya, matiin. Oke. Duduk lagi enak. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai informasi terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Dari Ibu Nur Dewi, selaku kasih di PEN, Sudir, Jakarta, eh Sudir, Jakarta Pusat, pendidikan wilayah 1. Yang baru ini ya. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya ke sini, Bapak-bapak, para semandi, PLP, biasanya tuh, yang suka datang ke semangat di Jakarta, memberikan arahan. Namun, dalam acara Wirania Gazuan Zipot 2, Bel berkolaborasi dengan proyek PL5, tema kewirausahaan, kita bisa dihadiri langsung oleh Ibu Kasih Dukmen kita. Tepuk tangan dong, Ibu. Ibu Nur Dewi. Langsung saja izin, Ibu. Mungkin bisa sepatah dua patah katal dari Ibu, untuk kami. Jadi perlu Ibu ketahui di kegiatan Wirania Gazuan Zipot ini, dan aksi nyata PL5 kewirausahaan. Jadi, kami memberikan wadah kepada peserta didi kami, untuk memiliki jiwa entrepreneur, Ibu. Nah, seperti itu. Mohon arahannya, dan mungkin sekaligus memberikan semangat kepada peserta didi kami. Kepada Ibu Nur Dewi, Waktu dan tempat dipersihilah, kan? Ini panasnya, Ibu. Yang untuk menilai P5. Dan, izin, dan seluruh jajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama, disini, mari sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 20, Ibu Nedi, dan seluruh jajarannya. Kemudian, yang juga saya hormati, tentu saja, panditian dari pihak guru, maupun peserta didik, yang telah dilenggarakan kegiatan collaboration with aksinya KP5 kewirausahaan SMA Negeri 20, Jakarta. Puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Puasa. Kalau saya melihatnya, ini menjadi sebuah kebanggaan kita bersama ya. Nenya masih gimana? Gitu ya. Coba, kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya berapa kali? Satu. Satu. Kalau selamat siang, tepuknya? Dua. Kalau sore? Kalau selamat malam? Selamat malam. Selamat malam gak tepuk ya, karena kita bobo. Oke, saya coba. Nanti yang bengong-bengong, yang gak respon, berarti lagi badannya aja di sini, nyawanya entah di mana. Selamat pagi. Yang belakang masih ngomongin, yang juari sol di mana ya? Itu yang apa? kontur yang itu diolaknya tuh. Saya ulangi. Selamat pagi. Siang. Siang. Malam. Ah. Kamu ketahuan. Belum konsentrasi. Bisa ya. Coba. Biasa, kalau percobaan pertama masih suka kayak gitu. Kita coba yang kedua. Hati-hati ya. Dua kali salah. Ibu tandain lo. Silahkan. Ibu panelis, siapa yang mau memberi komentar? Halo, Ibu panelis, jangan ngelamat. Buzerimol. Sambet nanti. Budewe mungkin. Aduh. Saya langsung tembak aja lah. Panamiknya. Jangan hubis deh. kemasannya boleh dibawa, contohnya. Kemasannya mana? Jangan ngelam, meng. Nah, satu orang tolong. Bapak Ibu, bunani tolong kemasannya diambil. Halo. Terima kasih ya, sudah berkati ya. Ini idenya dari siapa? Kebetulan, kalau ide sendiri, kita ada diskusi dulu. Jadi, kita sempat searching dulu di internet, kira-kira apa nih yang enggak mainstream dan juga belum ada di pasaran gitu. Berarti idenya lahir dari adaptasi ya? Iya. Mengadopkan, mengadop dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian, kalau komposisi, rasa, segala macem, hasil dari karya bersama juga? Iya, Ibu. Kita kan sebelumnya sudah pernah membuat tester ya, Ibu. Dari tester itu, kita dapat masukkan apa aja nih yang kira-kira harus ditambah, apa aja yang kurang. Dan dari situ, terciptalah produk kita ini yang kita rasa ini tuh udah sempurna untuk bisa jika. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu Devi. Baik, satu komentar saja. Kita lihat penilaian yang diberikan oleh panelis kepada kelompok bahasi banana isu. Hitung bareng-bareng dong kelas 10. Nanti kamu begini juga presentasi. Satu, dua, lima, tiga. Angkanya adalah 8888. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok banana. Dipersilahkan untuk kembali lagi. di kolom, orang suatu dan budaya selamat berbajikan. Yang terhormat, Ibu Devi Sudipeng, wilayah satu Jakarta Pusat. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Jakarta. Yang terhormat para panelis pada kreatif perusahaan projek Pembelina kali ini. Pernahkan, saya Dionega Pratama, saya dari kelompok Budi, kelas 11. Jadi, disini kami malah beli produk kami itu adalah Sweet Poterdango. Dimana Sweet Poterdango ini adalah makanan dari Jepang yang kita inovasikan. Jadi, kalau misalkan Sweet Poterdango yang AC itu tidak ada rasanya. Tapi, kita disini berinovasi menjadi ada rasanya. Jadi, rasa dari Sweet Poterdango kita itu adalah ada rasa coklat dan rasa macah. Dan kita juga memiliki topping. itu ada topping topping oreo dan topping coklat cip. Nah, jadi untuk bahan utama dari ini adalah ada ubi. Jadi, ada ubi yang kita haluskan. Sebelah itu ada tepung beras, eh, tepung ketan dan ada tepung tapioca. Jadi, untuk memperkenyal dari si Dango ini. Nah, setelah itu juga kita memiliki, kita juga memakai cream cheese dan dalamnya juga kita ada coklat. Nah, untuk teman-teman, untuk rasa dari ubi ini kita ada yang manis, terus juga ada coklat, ada macet juga. Dan kita juga merinovasi bagaimana caranya kita mengadopsi Bapak-Ibu dari TikTok. Kita juga berdiskusi dari teman-teman yaitu kita menceritakan itu Sweet Poterdango. Dan untuk tagline kami itu adalah Rici, yaitu ada Ciwi, Bimi, dan Chising. Mungkin sekian promosi dari saya. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kemasannya sambil dibawa ya. Contohnya kemasannya sambil dibawa untuk kelompok yang lain. Setelah 11.1 persiapan 11.2 ya. Urutannya sama. Ya, 11.1 tinggal 2 lagi. Lagi tarian yang ingin mencoba rasa sensasi memakan slips atau tuang rusuk. Nah, yang kedua ada jasumel. Jasumel adalah jagung susu karamel yang terbuat dari jagung yang direbus diberi susu, keju, dan juga karamel di atasnya. Biasanya kita menemukan jagung susu ini hanya dengan keju dan susu. Namun kita di sini menambahkan karamel sebagai topping untuk perasa yang lebih mencolok dari produk kami. Kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mencoba makanan trendy dengan harga terjangkau dan rasa baru. Karena kami juga mengetahui bahwa konteks ini sangat jarang ditemui di pasaran dan apabila ada harganya pasti mahal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Baik, silahkan mencoba Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Terima kasih. Terima kasih. baik. Banan-banan. Banan-banan. Saya mau pakai itu. Banan-an. Tiga tanpa. Oke. Baik. Kita hitung mundur. Tiga. Dua. Satu. Berapa tahun penilaian yang diberikan oleh mana guys? Sembilan. 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 Satu lagi. Dicampurin disini. Berapa? Wih. Sembilan. 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 Mantap. Silahkan kembali ke alamnya. Terima kasih. Ini panitia kok. Ayo silahkan. Silahkan kelompoknya tadi. Maju. Ubi. Kelompok Ubi. Oh ini. Yang kelompok berikutnya siap. Tadi kan udah bapak sekuti. Oke. Silahkan. Waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kemudian bahan-bahannya itu ada tepung tapioca kemudian ada gula dan juga air bahan-bahannya simpel dan mudah dibuat kemudian cara masak itu di bagian itulah kami harus berjuang karena disini sangat mempertaruhkan bagian apinya minyak ya karena kami harus membuat bubi tersebut menjadi benar-benar kompong itu sehingga saat dimakal itu panas kriuk dan juga manis dengan topping varian yang banyak-banyak banget ini adalah contoh packaging kami yang disini satu versinya itu 7000 dan isinya lima kemudian toppingnya itu ada banyak banget dari sprinkle kemudian jeramisu coklat dan juga Oreo dan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mencoba gorengan kubi kokong ya kalau panelis berupa ini besok aduh sakit dan gula-gula kalau mau ada topik-topiknya yang lain silahkan berkunjung ya Pritza tepuk tangan dong untuk Ibu Dewi Kasih Dikmen Sudin Pendidikan Jakarta Pusat untuk wilayah satu yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya di tengah-tengah kita semoga Ibu Dewi sehat selalu sukses dan dilancarkan segala umusannya tapi kamu undangan kita gak berhenti disitu ada panelis baru Pak Agus kecamatan kesatlah kecamatan sawah besar ya silahkan penulis diberikan komentar silahkan buro dia Terima kasih Hai bagus mungkin mau komentar mau mantas ya Nah ini mati terlebih dahulu untuk komentar Halo ya silahkan duduk lagi anak-anakku sekalian setelah ini siapa kelompok berikutnya tadi rempah-rempah siapa rempah-rempah rempah-rempah ayo mendekati panggung rempah-rempah rempah dari 12 mendekati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku semuanya sehat luar biasa memang keren ini sama 20 ya keren saya sudah mencicipi agak banyak mencicipinya jagung rasa saya spagetin ya eh satu catatan kalau dari saya garamnya dikurangi ya karena kalau orang-orang yang sudah tua itu enggak boleh banyak makan apa garam nanti tensinya naik tapi untuk anak-anak muda kalau milenial mungkin pas masih tapi kalau untuk Pak Dadang dikurangi Pak jangan terlalu asin ya tapi secara umum saya suka dan apresiasi yang sangat tinggi untuk anak-anakku kelas 12 122 keren tingkatkan lagi ya Wow nanti kalau sudah punya gelar bisa berwirausaha sebagai sampingnya ya amin wah langsung disebutin angkanya jangan bagus selanjutnya dari panel yang lain angkanya berapakah tiga dua satu sembilan 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 delapan sembilan jadi sembilannya ada tiga delapannya ada satu terima kasih kelompok jagung beri cukup tangan dibawa lagi dong silahkan iya sama-sama selanjutnya rempah mana rempah silahkan halo sebelah gua ini nah langsung saja pada intinya ya intinya tuh ronde kami tuh dibuat dengan bahan-bahan tradisional masih menggunakan tepung ketat lalu menggunakan tepung tapioca untuk membuat adonannya serta isian dari ronde ini menggunakan kaca tangan serta gula pasir nah kalau untuk kuahnya itu tidak jauh berbeda dengan ronde yang kita kenal kuahnya itu kita menggunakan jahe dan gula merah serta daun padan untuk pewangi serta menggunakan daun serai nah untuk hidangan utamanya kan ronde jahe ya nah kalau untuk minuman yang inginnya tuh ada di kami ronde berangkat yaitu kokori jadi yang minum itu pasti jadi orang kaya udah langsung aja kita ada topiknya menggunakan roti lalu pola kali serta ronde yang kecil-kecil nah sekian dari presentasi kami penolong lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk presentasinya silahkan para panelist untuk mencicipi ronde beranak rober ronde beranak rober ronde beranak rober ronde beranak setelah ini jangan lupa rombok selanjutnya rombok apa yang belum lele terakhir lele singkong abis singkong baru lele selanjutnya persiapan 11 3 11 3 persiapan para polas untuk mendampingi 11 3 supaya obok yang disebutkan nanti langsung segera maju di depan sudah nunggu di depan supaya tidak beli 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 iya rober beli beli pon galih pak do s Oke, ya, kepada panelis silahkan Oke, baik Silahkan panelis Siapa yang memberikan komentar untuk rober Bagus, silahkan Rode Beranak Rode Beranak Ini inovasi yang baru Saya memberikan apresiasi yang bagus Untuk inovasinya Ini penting untuk Kaulah muda Untuk berinovasi yang baru Menciptakan hal-hal yang lama Dirubah, diinovati Menjadi sesuatu yang baru Itu penilaian yang positif, yang bagus buat kalian Kemudian Saya menyarankan mungkin Karena ini makanan yang untuk dikonsumsi Orang banyak Tentu kita harus berhati-hati Berkenaan dengan Meskipun pewarnanya Kita tahu beberapa zat pewarna yang tidak ramah dengan kesehatan kita Dalam jangka waktu yang panjang Itu harus menjadi atensi kalian Warnanya Kemudian Dari segi rasa Secara umum sudah cukup Cuma mungkin Jahenya mungkin agak mahal Jadi Nasi jahenya mungkin baru sedikit gitu kan Nanti ditambah lagi Mungkin itu Tapi secara umum Bagus Inovasinya keren Terima kasih Terima kasih Bagus Baik kita langsung saja Untuk skor dari Robert Panelist Tiga Dua Satu Wah kurang satu Bagus Berapa pak? Nah ada 9, 8, 10 Silahkan diangkat Bagus 9, 9, 9, 8, 8 Terima kasih Baru panelist Untuk penilaiannya Bapak Ibu Korla Silahkan dicatat Terima kasih Silahkan kembali ke alamnya Dan untuk yang kelima Mari ya Terima kasih.